Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Asta Karya Woodworking pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah kitchen set kabinet bawah seperti ini yang bagian sini ini kita bikin full box untuk yang sini ini cuma framenya saja karena ini untuk menaruh gas LPG dan yang sini ini juga kita bikin framenya saja ya karena untuk menaruh barang-barang yang besar dan untuk bahan-bahannya ini saya menggunakan blok milamin 18mm untuk pintu dan penyekat-penyekatnya sedangkan untuk rangkanya sendiri ini saya menggunakan multiplex 15mm dan untuk finishingnya ini saya memakai HPL dari Taco dan untuk hardware-hardwarenya ini saya menggunakan engsel sendok dari Taco juga yang slow motion untuk relasinya juga saya memakai yang slow motion dan sebelum lanjut ke videonya silakan dulu untuk di subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya like, komen, dan share ke teman-teman kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita siapkan blok milamin yang sudah kita potong sebagai penyekatnya dengan ukuran 50 x 60 cm dan ini untuk rangkanya kita memakai multiplex 15mm kita lakukan proses perakitan untuk kabinet bagian satu atau kabinet bawah wastafel alat yang digunakan yaitu paku tembak bore dan impact driver dan jangan lupa selalu diberi lem kayu agar lebih kuat untuk kitchen set ini kita bikin model frame dalam ya jadi nanti saat pemasangan frame-nya masuk ke dalam cacaran batu selamat menikmati 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 ini kita pasang penyekat antara rak piring dan laci sendok prosesnya seperti ini ya untuk detailnya kalian bisa perhatikan videonya ya selamat menikmati dan kita lanjutkan untuk pembuatan frame untuk kabinet 2 dan 3 untuk kabinet 2 dan 3 kita buat frame-nya saja ya oke dan ini semua frame kitchen setnya sudah jadi kita lanjutkan kita lanjutkan pemasangan HPL putih pada bagian dalam frame untuk proses ini saya selalu memakai lem kuning 2 muka ya detailnya kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya selamat menikmati 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 dan yang ini adalah pemasangan melaminto pada bagian bawah kabinet dan bagian belakang kabinet terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke dan kita lanjutkan pembuatan drawer untuk rak piringnya ukurannya yaitu dengan cara lebar kabinet dikurangi kedebalan satu set relaci yaitu 2,6 cm selamat menikmati 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 Sekarang kita lanjutkan pembuatan pintu-pintu kabinetnya Ukur dan tentukan tinggi pintu Dan untuk bahan pintunya kita menggunakan blok min 18 mm Kita potong menggunakan mesin table tool Selanjutnya proses pemasangan engkul sendok Selanjutnya Sekarang kita lanjutkan pembuatan pintu-pintu kabinetnya Ukur dan tentukan tinggi pintu Dan untuk bahan pintunya kita menggunakan blok min 18 mm Kita potong menggunakan mesin table tool Selanjutnya Proses pemasangan engkul sendok Kalian bisa perhatikan videonya ya Untuk detailnya Nanti kita akan bikin di video terpisah saja ya Untuk detailnya Nanti kita akan bikin di video terpisah saja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita lanjutkan pembuatan handle pull finger Ini masih kita gunakan mesin table saw Dan mata pisau kita miringkan menjadi 35 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita pasang pintu-pintu kabinetnya Lalu kita pasang pintu-pintu kabinetnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan untuk pemasangan HPL pada frame bagian luar dan pintu-pintu kabinetnya ya Terima kasih telah menonton! 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 untuk edging pulvinger kita memakai PVC sheet Terima kasih telah menonton! Sekarang kita lanjutkan untuk pemasahan kabinet ke dalam kolong dapurnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!